Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan soal tentang hashing dan mapping oke langsung saja kita ke soalnya yang pertama kita harus membuat sebuah program yang berisi key nya itu name, class dan nama mahasiswanya sementara value nya itu menyimpan sebuah nilai mahasiswanya programnya itu harus bisa menambahkan data dan menghabis data juga menampilkan nilai rata-rata dari keseluruhan nilai tersebut oke pertama kita import dulu beberapa fungsi pertama fungsi decimal format ini untuk mengubah format decimal nya supaya tidak terlalu panjang kemudian hasmap sama map oke kemudian kita buat sebuah kelas bernama kelas mahasiswa yang punya string ber tipe private bernama name bernama name nama dan kelas kemudian juga kita buat metode bernama data mahasiswa yang berisi parameter name nama dan kelas kemudian kita inisiasi kemudian kita buat sebuah metode baru tipe integer bernama antime utescate sc Ahhh sc ini terisi variable integer hash multiplier sama dengan 29 nah ini 29 itu maksudnya apa? 29 ini buat untuk mengalihkan hasil hash nya biasanya angka yang dipilih itu angka bilangan prima 1 2 3 7 11 pokoknya bilangan prima kemudian kita masukkan variable dari data mahasiswa ini ke dalam variable baru misalnya kita k1 itu name k2 itu nama nah kemudian kita hash code untuk mengembalikan nilai ini ke bentuk string kemudian kita kembalikan dengan cara hash multiplier ini kita kalikan k1 tambah k2 tambah k3 kemudian kita buat method seperti pebolehan termenama equals yang berisi method object termenama object jika object ini jika ini adalah object maka kita kembalikan true atau jika object ini 0 atau kosong maka kita kembalikan true kemudian jika get class get class ini untuk membalikan objectnya jadi objectnya ini kita kembalikan apakah objectnya ini sama atau tidak kalau tidak maka kita kembalikan false kemudian kita panggil method data mahasiswa kita masukkan ke dalam variable baru kemudian kita panggil kita inisialisasikan baru ke dalam object kita kembalikan kita harus samakan semua variable nya atau ya variable nya apakah sama name ini dengan name yang lain sama nama juga plus intinya kita harus samakan nilai kembaliannya kemudian buat method nama toString untuk memprint sebuah memprint sebuah nilainya kemudian disini buat biot psfm nya dulu kemudian kita panggil smap yang kita impor smap ini memiliki dua metode dua parameter pertama data mahasiswa sama integer nah data mahasiswa ini untuk menyimpan data-data mahasiswanya yang berubah key nya nah integer ini untuk menampung sebuah value nya yang berisi nilai dari mahasiswa tersebut jadi kita panggil import smap berisi dua parameter data mahasiswa dan integer kita masukkan ke dalam data mahasiswa kita inisialisasikan ke dalam smap panggil data mahasiswa masukkan ke dalam mahasiswa satu kita masukkan mahasiswanya itu apa ini nama dan kelas begitu pun untuk mahasiswa dua sama nah kemudian data mahasiswa ini kita 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 taruh sebuah value nya nah value nya ini kita kan ingin menambahkan mahas satu kan ini sudah ada nah mahas satu ini ingin kita tambahkan sebuah value nilai data mahasiswa tersebut misalnya 12 kemudian data mahasiswa mahas dua kita masukkan value nya 33 mahas tiga kita masukkan value nya 44 kemudian kita print semua datanya dengan cara data mahasiswa mahasiswa mhs.get .get ini untuk kita ambil nilainya kita kembalikan kita ingin kembalikan apa kembalikan nilai mhs ini disini kita akan memprint sebuah nilainya yang mana kita gunakan for for map dot entry nah saat map ini kita masukkan kita masukkan data mahasiswa sama integer yang mana kita masukkan ke dalam inisiasi ke dalam entry variable baru entry yang mana kita ingin fungsi data mhs ini kita masukkan dan kita set kemudian kita print pertama kita harus masukkan key nya terlebih dahulu untuk mengetahui key nya kemudian untuk mengetahui value nya kita masukkan entry dot get value nah hal ini untuk menghitung rata-rata dari value di atas jadi kita panggil data mahas dot value kita ingin kembalikan nilainya dot stream ini kita untuk mengembalikan apa sama mengembalikan nilainya kemudian dot map to double kita ingin ubah ke double nilainya karena pastikan rata-rata itu nilainya bukan bilangan dulu nah kita samakan integer ini kedala double value kemudian kita average average ini dari fungsi dari map to double atau kita kalau kita kembalikan kembalikan pernilai tip pernilai nilain kemudian ini untuk mengubah fungsi format decimal nya kita import decimal format masukkan ke dalam inisiasi ke dalam gf kemudian inisiasi inisiasi nah pattern ini untuk menentukan batasan atau berapa banyak angka yang kita akan print dari angka terakhirnya misal 0,0 kita ingin mengambil nilai 0 di belakang koma saat hanya satu kemudian kita print panggil df kemudian format panggil parameter average ini 12 kan nilai pertama mahasiswa 1 nilainya 23 23 12 mahasiswa 2 nilainya 33 mahasiswa 3 nilainya 44 ini data dari keseluruhannya name terudikan nilainya nah kemudian ini rata-rata dari nilainya mahasiswa tersebut kalau kita coba 29 12 kita pakai 33 hasilnya 29 67 kenapa ini 29 7 karena tf ini kita bukan hanya mengubah bukan hanya apa mengubah formanya tapi kita bulatkan nilainya kalau 6 berarti kan naik ke atas berarti kita bulatkan ke 29 7 kemudian kalau kita habis sudah ada kita gunakan remove fungsi dari S mid kita ada dua kondisi pertama kondisi mahasiswa MHS kemudian maaf ada dua kondisi pertama key kemudian value key kita ingin menghabis MHS kemudian value kita habis 12 disini 0 ada 0 kenapa karena kita sudah hapus datanya 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 ini tidak ada tapi disini masih ada data mahasiswa satunya jadi data tersebut belum ada jadi 0 dan rata-ratanya 38 sekian dari saya kurang lebih mena karena kelebihan hanya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.